warung anda sepi karena diganggu gendru ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dari saya saudaraku ada sebuah cerita menarik dari orang yang curhat dengan saya orang ini punya usaha warung makan lebih tepatnya adalah jualan risotto usahanya berjalan sampai 10 tahun dulu usahanya sangat ramai tapi entah kenapa setelah ada saingannya yang jaraknya sekitar 80 meter usahanya jadi sepi dan ternyata ketika ditelisik persaingannya itu pakai gendru untuk mengganggu usahanya orang ini alhasil jadi sepi lalu saya sarankan untuk pakai garam krosok buat membersihkan tempat usahanya dan alhamdulillah selama tujuh hari sudah mulai membaik hanya saja orang ini ada dendam-dendam persaingannya tersebut nah dalam kondisi dendam tersebut justru itu malah bisa mengundang gendru yang lain yang mengganggu tempat usahanya loh kok bisa ya kondisi batin dendam benci dan tidak suka inilah secara tak disadari bisa mengundang hal-hal buruk dalam dirinya dan itu termasuk juga mengundang makhluk goib yang berdampak buruk kemudian saya sarankan untuk berhenti dendam dan mulai untuk memaafkan persaingannya atau saingannya tersebut bagaimanapun juga jika hidup penuh dengan dendam, benci, iri dan sebagainya maka kehidupannya menjadi tidak baik-baik saja apabila anda punya pengalaman cerita menarik silahkan bisa komen di kolom komentar ini atau jika anda ingin konsultasi masalah usaha ataupun penglarisan silahkan bisa hubungi kontak yang ada di video ini sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati